Pemirsa Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Saroni menyindir kementerian BUMN yang tidak memberikan sponsor pada gelaran Formula E. Padahal menurutnya ajang balapan mobil listrik diselenggarakan di Jakarta yang merupakan bagian dari Indonesia. Saroni mengungkapkan hingga saat ini belum ada sponsor dari pihak BUMN untuk pelaksanaan ajang balapan mobil listrik Formula E. Ia menyebut untuk urusan kelistrikan sekalipun pihaknya membayar full kepada PLN tanpa ada keringanan. Meski begitu, Saroni memastikan gelaran Jakarta IPRIK 2022 akan terus berjalan. Dan melengkapi dialog kita malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribu Indonesia DKI Jakarta, selamat malam. Selamat malam Mas David, salam sehat dan semangat selalu. Baik, ini ada David, Ketua Fans dari Formula E dan kita tadi sudah banyak berbincang ya bicara tentang kesiapan ancol begitu kan yang menurut komisarisnya tidak akan merugi. Tapi kalau dari sisi pengusaha Pak Sarman ya, kalau hitung-hitungan, sebetulnya ini kan BUMN tidak memberikan sponsorship, tetapi ini ditopang oleh pihak swasta begitu ya. Untung rugi sih Formula E ini? Ya, pertama Mas David begini, kita bersyukur ya bahwa Indonesia dipercaya oleh internasional sebagai penyelenggara ada dua nih tahun ini. Yang pertama kita tahu bahwa kita kemarin sukses menyelenggarakan Formula One di Mandalika. Yang kedua hari ini, motor GP ya. Ya, motor GP. Dan besok kita akan menjadi tuan rumah E-Formula. Dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan kepercayaan seperti ini, ini bukan hal yang gampang ya. Banyak persyaratan-persyaratan dan komitmen yang harus kita berikan. Dan dalam hal ini kita bersyukur bahwa E-Formula ini ternyata jatuh kepada Indonesia dalam hal ini Jakarta. Nah, tentu apa dampaknya yang kita dapatkan untuk Jakarta dan Indonesia? Pertama adalah, kita ini adalah menjadi negara yang betul-betul sudah diakui bahwa kita adalah merupakan negara yang saat ini menuju negara maju. Ya, kredibilitas Indonesia di sini sangat-sangat dipertaruhkan. Apalagi kita saat ini menjadi presidensi J20. Bulan November berbagai negara akan datang ke Indonesia kembali menjadi peserta J20. Nah, ini momentum E-Formula ini menjadi salah satu momentum bahwa ini loh Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah J20. Nah, satu. Yang kedua adalah, langsung atau tidak langsung ini akan mempromosikan Indonesia. Karena bagaimanapun ini akan puluhan, akan live ya di TV-TV Eropa, di TV-TV internasional. Ini menjual Indonesia. Menjual Indonesia nggak gampang kalau hanya kita mempromosikan dari aspek kerutaan-kerutaan kita begitu ya. Tapi dengan adanya E-Formula ini disiarkan langsung oleh berbagai negara, ini menjual Indonesia secara langsung dan Jakarta. Ini adalah nilai positif yang kita dapatkan. Nah, yang ketiga dengan adanya kegiatan ini, ini meyakinkan investor gitu loh. Oh iya, bahwa investor ini akan memiliki suatu keyakinan untuk masuk bahwa Jakarta, Indonesia mampu menyelenggarakan seperti ini. Nah, tentu memang kita lihat dampak ekonominya sangat besar untuk Indonesia dan Jakarta. Dengan adanya penyelenggaraan ini, tentu yang namanya hotel, restoran, kafe, mall, UMKM ini akan merasakan dampaknya. Kita tahu bahwa saat ini pemerintah JKI Jakarta sudah menetapkan 100 UKM yang akan terjun di sana. Untuk menjual berbagai aneka souvenir. Artinya ini memiliki dampak ya, yang positif begitu ya secara ekonomi. Betul, betul. Karena kan kalau hitung-hitungan pengusaha itu ini bisa untung apa? Enggak gitu kan, disitu begitu. Tapi kalau melihat daya tarik itu sendiri ya, kita tahu bahwa ini faktanya begitu kan, ini ditopang oleh pihak swasta. Tidak ada yang tertarik untuk menyeponsori dari pihak BUMN. Bagaimana Anda sendiri melihatnya dalam konteks event seperti ini yang tadi punya dampak besar tidak hanya untuk Jakarta, tetapi juga untuk Indonesia? Ya, kami melihat bahwa langsung atau tidak langsung, ini kan kalau dampak seperti ini ada yang langsung atau tidak langsung. Langsungnya ini adalah investasi jangka panjang. Bahwa internasional global tahu Indonesia, calon-calon investor akan lebih yakin untuk masuk. Bahwa kita dalam negara yang sudah mampu menyelenggarakan event internal global seperti ini, sama dengan negara-negara Eropa gitu kan ya. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa memang, bahwa untuk dampak ekonominya ini sangat-sangat besar sekali. Nah, apalagi untuk kota Jakarta. Kita harapkan bahwa dengan penyelenggaraan ini tentu arus wisata Jakarta itu atau pariwisata Jakarta akan bangkit. Karena begini Mas David, Jakarta ini adalah merupakan kota jasa, service city. Bahwa penyelenggaraan, penyelenggaraan event seperti ini, ini memang sangat diharapkan di kota-kota besar seperti Jakarta. Baik. Karena apa? Karena Jakarta ini sebagai kota jasa, semakin banyak event-event internal sosial yang saya bikin di Jakarta, maka itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu pasti, baik nasional maupun daerah, DKI Jakarta. Nah, kita lihat misalnya bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini kan sudah hampir mencapai 4,20%. Artinya, bahwa ini akan memberikan kegiatan ini, akan mampu memberikan kontribusi nantinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta, kuartal kedua dan kuartal ketiga dengan adanya perhatian ini. Kalau kita bicara masalah untung rugi, nah tentu panitia yang lebih tahu. Gitu kan, ini lebih tahu. Tapi kalau bagi kami pengusaha, ya bagi pengusaha, efek sampingnya ini yang harus kita sambut positif. Itu yang paling penting, efek sampingnya. Masalah penyelinggaraan itu, ya nanti kita serahkan ke panitia. Artinya bahwa bagi pengusaha, ini juga satu hal yang baik ya dengan adanya event-event internasional seperti ini begitu. Ini akan mampu memberikan kontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi kita. Gitu kan ya. Karena kita tahu bahwa proses untuk menjadi tuan rumah ini bukan gampang. Gitu kan, bukan gampang. Perlu kompetisi dengan negara-negara lain. Nah ketika kita dapatkan ini, menurut saya, ini momentum yang harus kita lakukan dalam hal ini. Bagaimana sebaik mungkin mempromosikan Indonesia, mempromosikan perusahaan Indonesia, mempromosikan investasi kita. Kemudian penting adalah berbagai produk-produk unggulan daerah, produk-produk UKM. Ini nanti akan langsung atau jadi langsung atau terpamerkan. Kita tidak tahu, misalnya tiba-tiba pengunjung-pengunjung peserta-peserta formula ini tiba-tiba tertarik dengan berbagai komoditi-komoditi lokal kita, for apa sebut kita, terjadi transaksi ekonomi, peluang ekspor, kenapa enggak gitu. Ini kalau berbicara tentang belanja-belanja produk UMKM yang nanti akan disodorkan di ajang formula E, ini pasti fansnya yang harus juga mendukung ini. Bagaimana kalau dari sisi fans sendiri melihatnya ya dari tadi? Kan kita tahu ada juga atribut-atribut ya, kaos-kaos yang sudah juga dibuat. Sampai hari ini fans itu sudah menjual sekitar 30 lusin baju ya, sama 150 tumbler lah. Kita juga memang menghidupkan ekonomi. Artinya dari kalangan fans sendiri itu juga menghidupkan ekonomi mereka. Jadi memang sasaran target kita di mikro ya, bagaimana formula E bisa mendokrak ekonomi mikro. Dan itu dirasakan? Dan itu sedikit dirasakan dan kita berupaya untuk terus sampai 3 tahun itu. Karena kan kita kalau bicara formula E itu enggak bicara 1 tahun ya, tapi karena penjajan kontrak 3 tahun, kita bicara 3 tahun. Nah upaya-upaya itu menjelang 3 tahun, proyeksi 3 tahun. Jadi memang Anda ngarepin tidak hanya tahun ini, memang tahun depan dan tahun berikutnya ini juga bisa terus sukses. Tahun ini adalah trial lah, trial. Margin error pasti ada, tahun ke-2 baru kita perbaiki-perbaiki kualitas gitu. Baik, apa yang membuat ya sebegitu cintanya lah dengan formula E ini begitu? Di luar tadi bicara tentang lingkungan yang mungkin memang itu jalan konteks kampanye jangka panjang gitu ya. Lebih tepatnya saya lebih cintanya karena saya NKRI gitu. Karena kalau di Jakarta, warga Jakarta dan Indonesia berKTP Indonesia tidak cinta sama formula E, ya perlu ditanyakan nasionalismenya gitu loh. Kenapa? Karena kalau, di mana kalau kita di negara lain kita suka dengan pergelaran mereka, tapi negara sendiri tidak suka. Nah karena momentum 1 Juni Pancasila ini harus dijaga nih. Baik. Mari kita jaga persatuan sila ketiga. Jadi karena ini mumpung lagi ada di Jakarta, Jakarta, kenapa enggak kita nonton gitu ya? Betul, kenapa kita harus gontok-gontokan, masalah pro-kontra. Ini sport turism ya mas ya? Bukan politik turism. Nikmati aja ya? Nikmati aja. Benar nonton aja gitu. Tapi kalau enggak dari Akria enggak seru sih. Kenapa? Kalau enggak dari Akria enggak seru. Enggak seru. Itu branding gratis. Baik, saya kembali ke Pak Sarman. Ini kalau dari respon para pengusaha sendiri, bicara tentang gelarannya sendiri, ini bagaimana Pak Sarman? Apakah mereka juga tertarik untuk sama seperti fansnya juga ingin nonton atau bagaimana? Saya rasa sih kalau kita dari pengusaha ya, yang namanya hajatan-hajatan internasal seperti ini dan punya dampak keekonomian, kita sangat yakin seluruh pengusaha pasti mendukung dalam hal ini. Karena kan ada juga yang sempat disinggung oleh ketua pelaksana itu adalah bagaimana korporat ini juga bisa mendorong lah. Setidaknya ya, begitu untuk membantu karyawannya lah juga ikut nonton, begitu. Atau customer-nya. Ya, betul. Tapi memang ya kita tahu bahwasannya tiket ini juga sudah sangat-sangat terbatas dan itu kalau nggak salah sudah ludes ya. Sudah ludes. Artinya dengan sudah ludes tiket untuk permula ini, ini artinya bahwa memang antusias dan juga respon masyarakat sangat positif sekali. Nah, tinggal memang dalam hal ini kan Panitia masih menyediakan tiket untuk Ancol Festival, Circuit Festival. Jadi artinya yang tidak bisa kebagian, katakanlah nonton langsung, mereka bisa menikmati Ancol dan disanalah terjadi transaksi ekonomi yang sangat besar. Kuliner akan laku, berbagai pemula UKM akan laku, mereka juga bisa menyaksikan band dan mereka juga mungkin bisa menyaksikan lombanya dengan melalui layar misalnya. Jadi memang ini sangat-sangat luar biasa dampaknya. Dan kita sangat meyakini kalau bisa kita menjadi tuan rumah event-event internal seperti ini, apakah itu nantinya ever mula atau sepak mula atau apapun, saya rasa ini sangat-sangat mampu mendorong, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Baik, ini kalau soal pengusaha, saya juga ingin bicara tentang peluang biasanya kan begitu. Ini ada momen biasanya bicara tentang peluang. Hal-hal apa yang sekiranya bisa dikembangkan dalam konteks mengembangkan ekonomi dan entrepreneurship tentu saja di Jakarta? Nah, tentu memang begini, bahwa tadi Mas David menyatakan bahwa ever mula ini kan kita akan menjadi tuan rumah tiga kali kalau nggak salah ya, tidak tahun berburutkan ya. Nah, tentu memang ini adalah tahun pertama. Tahun pertama ini akan menjadi evaluasi. Nah, kita harapkan ke depan dengan berbagai promosi yang sudah lebih bagus lagi, kemudian juga keterlibatan dunia usaha semakin luas misalnya. Nah, tentu ke depan mungkin kunjungan dari peserta luar negeri juga semakin banyak, kemudian masyarakat juga semakin antusias. Nah, ini akan menjadi potensi dan peluang bagi UKM-KM kita untuk membuat berbagai aneka-aneka produk, apakah itu kas Jakarta atau kas Indonesia misalnya. Nah, kemudian juga masalah makanan-makanan lokal misalnya. Saya rasa ini peluang-peluang cukup sekali, termasuk dalam hal ini peluang bagi teman-teman kita yang bergerak di bidang travel. Karena kalau nanti tahun depan sudah dipastikan tanggalnya, misalnya ini travel juga akan bisa menjual pakai paket wisata. Apakah itu Jakarta dan sekitarnya, ataukah Jakarta ke wilayah yang lain. Saya rasa ini menjadi peluang-peluang bagi anak-anak bangsa ke depan. Jadi sekalipun ada kritikan ini cuma satu hari begitu kan dengan dana yang mahal, ternyata tadi ada banyak hal yang bisa dipandang sebagai peluang jangka panjang begitu ya Pak Sarman. Betul, jadi penyelenggaran investasi jangka panjang, ya memang penyelenggaran pemula seperti ini juga kan nggak lama kan. Ya kan, satu dua hari. Nah, jadi saya rasa kalau memang ada kritik-kritik, ya itu biarlah itu membangun, memotivasi paniknya, supaya ke depan bisa menyelenggarakan lebih baik lagi ke depan. Itu harapan kita. Kalau kita jadi pengusaha, ini Mas Ajak, kita sangat-sangat merespon, kita sangat mendukung, apalagi Jakarta, apalagi kalau bisa kita menyelenggarakan event- event internasional yang lain, saya rasa ini akan didukung oleh dunia usaha di Jakarta. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Masih ada satu segmen untuk berbincang tentang ini. Pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime. Pemirsa, co-founder Formula E, Alberto Longo, menilai Formula E di Jakarta akan menjadi balapan terbesar dan tersukses dalam sejarah, ajang balapan mobil listrik Formula E. Hal tersebut disampaikan oleh Longo Usaya Meninjau, Jakarta Internasional IPRIK, sirkuit Rabu kemarin. Jakarta IPRIK adalah balapan ke-9 dalam kalender kejuaraan dunia Formula E musim 2021-2022. Rangkaian Formula E Jakarta 2022 ini dijadwalkan berlangsung Sabtu mendatang, mulai pagi hingga sore hari. Ketika mengunjungi sirkuit Ancol, Alberto Longo, yang ditemani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan, sangat antusias menantikan Formula E Jakarta 2022. Ia menilai Formula E Jakarta 2022 akan berbeda dengan balapan lain. Salah satu yang disoroti oleh Alberto Longo adalah lokasi sirkuit yang terletak di tengah kota. It's an honor to be here in Jakarta. What you see today is the result of a massive work done in conjunction with a lot of people, a lot of groups of people. Starting with the IMI and obviously the team of Roni and also the team of JAKPRO, the team of the Governor, the team of Formula E. I mean there has been a lot of people behind what I think is going to be one of the biggest and most successful races in the history. Kita lanjutkan kembali dialog kita masih bersama dengan Pak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPP HI-PPI DKI Jakarta dan juga ada Mas David di studio, Ketua Fans dari Formula E. Saya ingin ke calon penonton, apa ekspektasinya hari Sabtu itu? Ekspektasinya adalah, ini kan baru pertama untuk dunia balap ya. Kalau Formula One yang dibintang itu baru coming soon. Nah, efektasinya kita ingin melihat energi-energi besar Formula E yang di dunia itu ke Indonesia. Memang secara pembalap itu tidak ada yang terkenal. Karena memang baru, tapi karena di Indonesia jadi terkenal. Ekspektasi kita, euforia, masyarakat hadir ke sirkuit itu harus menjadi kiblat bahwa Indonesia siap untuk dijatangi. Jakarta siap dijatangi. Biasanya kan fans itu ya menyambut, ada kegiatan-kegiatan di luar event gitu. Adakah juga kegiatan itu dilakukan? Jadi kegiatan kemarin kita terakhir tanggal 29 kemarin fun bike ya. Fun bike sekaligus sosialisasi dengan mobil sound, mengajak masyarakat mensukseskan Formula E dan nonton langsung di Ancol. Dan Alhamdulillah berkat event kita itu, banyak masyarakat yang DM ke Instagram kami. Bang, beli tiket di mana, beli tiket di mana. Jadi Alhamdulillah ada respon positif dari masyarakat bahwa masyarakat akhirnya mau untuk menonton langsung ke Ancol. Tadinya kita akan menonton barang di Valedrum karena memang persiapannya yang kurang matang, kita cancel menonton barang di hari Sabtu. Tapi tahun depan pasti kita minta banyak titik karena tahun ini terberat, Formula EW pertama dan terberat. Baik, jadi begitu antusiasnya begitu ya. Hal lain yang coba untuk disampaikan mungkin ada nggak dari fans tentang harapan-harapan untuk hari Sabtu dan tentu ke depannya juga tadi dengan potensi-potensi yang dimiliki setelah Formula EW? Pertama, Formula E sudah di tangan orang yang tepat, Bang Saroni ya. Karena memang goncangan yang besar itu bisa di handle dengan tangan dingin beliau ya. Terlepas dari Bang Saroni kan bicara ke iminya ya, bukan ke politiknya. Kalau Pak Anies, politik lah biasa lah. Tapi untuk 2023-2024 itu lebih soft bagi kami. Saya berharap dengan dua hari lagi Formula E, masyarakat stop lah untuk bicara hoax-hoax yang nggak jelas. Terkait nanti akan roboh lah, itu sudah dipersiapkan dengan matang dan baru tadi siang kami kancur untuk memastikan bahwa semua terkendali. Semua aman, insya Allah. Dan kalaupun ada yang nanti ada bencana, fans siap pasang badan untuk bencana itu. Baik, dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi lancar begitu ya. Saya berdoa lancar. Baik, Pak Sarman, terakhir dari Anda, dari pengusaha ini berbicara tentang ya di tengah pro dan kontra begitu. Kita tahu dua hari lagi ini sudah akan digelar begitu. Dan sudah siap tadi disampaikan juga oleh pihak Ancol. Silahkan. Ya, dari Ketua Panitia menyampaikan bahwa diharapkan akan terjadi transaksi ekonomi 1,4 triliun atau sekitar 78 juta konserling ya dalam hal ini. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa dampak ekonominya. Dan tentu harapan kami dari pengusaha acara ini bisa berlangsung dengan sukses, aman, dan nyaman. Sehingga kalau mungkin ada kekurangan-kekurangan itu dijadikan evaluasi supaya penyelenggaraan tahun depan bisa lebih baik lagi dan memiliki dampak ekonomi yang lebih besar lagi. Nah, tentu dengan adanya penyelenggaraan ini kita harapkan bahwa ekonomi Jakarta akan semakin tumbuh dengan baik. Di kuartal kedua akan lebih positif lagi. Nah, tentu juga ini akan mempengaruhi juga terhadap pertumbuhan ekonomi di nasional. Cuman ini Mas Sajat, mungkin perlu diklarifikasi kembali ya. Setahu saya kan pada tanggal 31 Mei yang lalu, itu kan ada MOU ya antara Pertamina, Kilang Pertamina Internasional dan juga PT Pertamina Patraniaga dengan Jakarta Properti Indu ya dalam rangka mencustaskan daripada formula ini. Jadi artinya di sini kan berarti BUMN mendukung. Jadi mungkin perlu dipertanyakan kembali ya bagaimana MOU ini tanda lanjutnya. Sehingga tidak terkesawa BUMN tidak mendukung gitu loh. Iya, itu yang kami dapat dari Instagram pribadi dari Ketua Pelaksana Pak. Jadi nanti kita akan, karena memang disampaikan juga oleh Bang Saroni memang sangat dinamis sekali ya berbicara tentang bagaimana bentuk kerjasama-kerjasama dalam mensukseskan formula E ini. Mungkin Pak Ajat bisa juga melihat Instagramnya Pertamina, disana jelas ada MOU antara Pertamina, Kilang Pertamina Internasional dan Pertamina Patraniaga dengan Jakarta Properti Indu untuk mendukung daripada E-Permula ini. Baik, jadi semangatnya ini udah akur berarti ya semuanya ya. Sudah didukung oleh semua. Baik. Mas, terakhir Mas. Iya silahkan. Bahwa besok fans itu bukan hanya nonton, tapi membantu menjaga kebersihan. Iya. Kita jadi memang catatan buat Panitia ya. Iya. Buat yang menonton juga. Buat yang menonton juga, jangan sampai buang sampah kan kita juga tidak diperizinkan untuk bawa potong plastik. Iya. Jadi Panitia juga siap-siap. Ini semangatnya kan go green. Iya go green. Jadi Pak Panitia juga siap-siap tentang bagaimana kantong-kantong sampah nih. Iya. Jangan sampai masalah sampah dipintir lagi nih. Saya menengarkan bahwa besok fans. Tapi tugas fans itu ya mudah-mudahan ini bisa dikendalikan. Kita akan bawa pekerja suara juga secara otomatis keling. Jangan buang sampah sembarangan. Itulah kita membantu Panitia. Baik, terima kasih. Mas David, terima kasih. Mas Sarman sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Salam sehat. Salam sehat, Mas Sarman. Selamat menikmati.